Jutaan orang tidak menyadari bahwa kaca sapphire itu anti gores. Tidak percaya? Lihat suplekan ini. Oke, saat ini di depan saya terdapat 4 jenis jam tangan dengan jenis kristal yang berbeda. Jenis kristal pada jam tangan cukup beragam, mulai dari mineral, hard legs, sapphire, dan lain sebagainya. Jenis kristal tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Beberapa di antaranya, anti gores, ada yang lebih gampang pecah berkeping-keping, ada yang lunak tapi jika tergores bisa dengan mudah dipoles menggunakan alat khusus. Fungsi kristal pada jam tangan adalah untuk melindungi bagian dial dan jarum pada jam tangan, serta mencegah air dan udara lembab masuk ke dalam jam tangan. Sekarang, mari kita mencoba mengenal beberapa jenis kristal umum yang digunakan oleh produsen jam pada produk jam tangannya. Di sini, di depan saya sudah terdapat 4 jenis brand jam tangan dengan masing-masing kristal yang berbeda. Di mana dimulai dari Orient dengan mineral kristal glass, kemudian Seiko 5 di sini dengan hard legs kristal glass, kemudian dengan Tissot yang menggunakan sapphire kristal glass, dan kemudian Mido yang menggunakan sapphire anti-reflective coating. Oke, saya mulai dari mineral kristal glass. Jenis kaca ini adalah jenis kaca yang sejak dulu sudah digunakan dan dapat dibilang paling banyak beredar di pasaran. Pertama-tama, dari segi harga, kaca mineral terbilang lebih murah dibandingkan dengan sapphire ataupun hard legs. Kelebihan dari kaca mineral sendiri, jenis kaca ini dapat bertahan lebih baik saat terkena benturan, sehingga kaca mineral tidak mudah pecah saat jatuh, tapi bagaimanapun juga saat kaca mineral malah lebih rentan terhadap goresan, termasuk goresan-goresan halus yang seringkali terjadi secara tidak sengaja. Jadi, kalian yang menggunakan jam tangan dengan kaca mineral diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terkena goresan, sehingga tidak memberikan bekas goresan kepada kaca jam tangan kalian. Kemudian, selanjutnya ini adalah dari Seiko 5 dengan kaca hard legs. Hard legs kristal merupakan pengembangan dari Seiko untuk jam-jam low end-nya. Sejatinya, hard legs adalah mineral kristal yang mengalami proses pengerasan atau harden, sehingga tercipta sebuah mineral kristal yang lebih keras daripada mineral kristal biasa. Biasanya, hard legs juga dibuat lebih tebal daripada mineral kristal biasa, sehingga lebih susah retak jika terkena benturan. Hard legs lebih tahan gores daripada mineral biasa tentunya, tetapi tentu saja tidak setahan anti-gores yang dimiliki oleh sapphire kristal. Kemudian, disini ada sapphire kristal glass dari Tissot. Jenis sapphire kristal mulai banyak digunakan dan menggantikan kepopuleran jenis kaca mineral, khususnya di sektor jam tangan dengan harga kira-kira di atas 1 juta biasanya. Sapphire kristal masih terbilang lebih mahal apabila dibandingkan dengan mineral glass, karena proses pembuatannya lebih rumit menggunakan teknologi yang tentunya sudah lebih advance. Kelemahannya, jika sapphire kristal pada jam tangan terlalu tipis, maka akan pecah berkeping-keping ketika menerima benturan yang sangat keras. Akan tetapi, produsen jam high-end saat ini sudah bisa membuat sapphire kristal yang lebih tebal dan lebih kuat, sehingga selain anti-gores, tentunya akan lebih susah untuk pecah. Nah, seperti penjelasan yang baru saja saya sampaikan, bahwa jam tangan yang menggunakan kaca sapphire itu merupakan kaca yang tahan gores atau anti-baret. Mari kita buktikan apakah itu memang sebuah fakta atau hanya sebuah branding dari mereka. Di sini akan saya coba baret kacanya menggunakan sebuah pisau. Kita lihat. Di sini kacanya coba saya baretkan. Saya coba agak tekan sedikit, lebih bertenaga. Di sini, kalian bisa lihat. Dari samping tidak ada tampak baretan. Dan dari atas juga, kalian bisa lihat dari pantulan cahaya ini, jika memang ada terdapat baretan, harusnya di sini bisa terlihat dari pantulan cahayanya. Tapi ini clean ya. Berarti memang kaca sapphire kristal itu anti-baret. Nah, ini dia yang terakhir dari Mido dengan sapphire kristal with anti-reactive coating, yang dimana ini merupakan jenis sapphire kristal, tetapi dilapisi dengan anti-refleksi cahaya. Ini merupakan pengembangan teknologi dari Mido terhadap sapphire kristal glass. Sehingga kristal ini resisten terhadap cahaya. Fungsinya adalah agar kristal jam tangan lebih jernih dan mudah dibaca dari segala sudut. Yang sudah saya katakan, bahwa jam tangan Mido ini menggunakan sapphire kristal with anti-reactive coating, yang dimana fungsinya adalah agar kaca pada jam tangan tidak terlalu memantulkan cahaya, sehingga dial dan indeks pada jam tangan terlihat lebih jelas dari segala sudut. Kita bisa lihat di sini, kacanya tidak terlalu memantul, kita bandingkan dengan sapphire biasa di sini. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Dan ini bukan berarti karena tisu ini menggunakan dial berwarna putih dan Mido warna hitam ya, tapi kalian juga bisa lihat sendiri dari jarum jam, dari indeksnya juga terlihat lebih jelas tentunya, yang menggunakan anti-reactive, jika terkena cahaya masih bisa dilihat dari segala sudut. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk mencari pembanding dari jam tangan yang akan kalian beli. Nah, harga dari masing-masing jam tangan yang ada di depan saya saat ini, akan saya sertakan beserta dengan link pembeliannya di kolom deskripsi. Itu dia video kali ini mengenai perbedaan kristal glass pada jam tangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang. Dukung channel Mahuats untuk menjadi channel jam tangan nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.